Intro Sahabat kece, babak perempat final Thailand Open 2023 yang merupakan turnamen dengan level super 500 telah menyelesaikan seluruh pertandingannya dari 20 pemain yang lolos ke babak semifinal diisi oleh kombinasi para unggulan dan sejumlah pemain non-unggulan iya 3 unggulan pertama masih bertahan hingga babak semifinal yakni di sektor tunggal putri An Seang dari Korea di ganda campuran Dechapol Subsiri dari Thailand dan juga di ganda putri pasangan Kim Soe Yong dan Kong Hyung dari Korea sementara itu sejumlah pemain non-unggulan seperti Laksa Shen dan Toma Junior Popov dari tunggal putra hingga Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya di ganda putra lolos ke babak semifinal dan inilah 20 pemain yang lolos ke babak semifinal Toyota Gazoo Racing Thailand Open 2023 yang berlangsung pada 3 Juni mulai pukul 12 yang waktu Indonesia Barat kita mulai dari 8 match di lapangan 1 match pertama mempertemukan tunggal putri An Seang dari Korea unggulan pertama versus Carolina Marin unggulan 4 dari Spanyol head to head keduanya adalah 5-4 untuk keunggulan An Seang match kedua dari ganda campuran Kim Wonho dan Jeong Naen dari Korea akan menghadapi pasangan Taiwan Ye Hongwei dan Lee Chia Sin head to head keduanya adalah satu sama sementara pada match ketiga mempertemukan 2 tunggal putri He Bing Jiao dari China akan menghadapi Mia Blickfeld dimana He Bing Jiao mengantaui seluruh kemenangan dari 4 kali pertemuan mereka pada match keempat ganda campuran unggulan pertama Decapol Pua Faranukra dan Sabsiri Taira Tanacai perwakilan tuan rumah Thailand akan menghadapi wakil Denmark Matthias Christiansen dan Alexandra Boye dan head to head keduanya adalah satu sama pada match kelima unggulan 3 dan unggulan 6 ganda putri akan saling bertemu baik Hana dan Lee Sohee dari Korea akan menghadapi wakil tuan rumah B nyapa Emsar dan nuntakan Emsar B nyapa dan nuntakan mengantaui 1 kemenangan di pertemuan perdana mereka sementara pada match ke-6 unggulan 3 ganda putra Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China akan menghadapi pasangan mantan ranking 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo dimana Marcus dan Kevin belum pernah meraih kemenangan dari 3 kali pertemuan mereka pada match ke-7 unggulan pertama ganda putri Kim Soeyong dan Kong Hyong akan menghadapi unggulan 4 dari tuan rumah Jonggol Pan Kiti Tarakul dan Rawinda Prajongjai dari 11 pertemuan keduanya Kim dan Kong mengantongi 9 kemenangan kemudian match ke-8 atau match terakhir di lapangan 1 tunggal putra India Laksashen akan menantang unggulan 2 dari tuan rumah Thailand Kun Laput Viti Sun dari tujuh pertemuan sebelumnya Kun Laput masih unggul dengan meraih 4 kali kemenangan sementara 2 match lainnya dipertandingkan di lapangan 2 yakni ganda putra Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana menantang unggulan 5 dari Korea Choi Solgyu dan Kim Wonho ini menjadi pertemuan perdana bagi keduanya sementara di match ke-2 tunggal putra Hongkong Lee Chikyu akan menghadapi pemain Perancis yakni Toma Junior Popov ini menjadi pertemuan kedua bagi mereka dimana sebelumnya Toma meraih kemenangan saat menghadapi Lee Chikyu kemudian cloud seg li偏 kemudian kapi kemudian pip kemudian centimet khas got ешь